Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya dengan terkait penetapan tersangka kecelakaan truk yang menimpa minibus, kita bergabung dengan Kasat Lantas Pores Metro Tangerang Kota, AKBP Juang Andi Priyanto. Selamat sore, Pak Juang. Selamat sore. Pak, benar sopir truk tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka, Pak? Pak, betul. Untuk sopir atas nama Bapak SE sudah menjadi tersangka kasus untuk tabrakan truk dengan kendaraan agra kemarin. Ini karena kelalaiannya, karena mengemudi dalam kondisi mengantuk atau seperti apa, Pak? Apa karena membawa muatan berlebih? Tidak, menjadikan tersangka karena yang jelas mengakibatkan kecelakaan yang meninggal dunia. Ada empat meninggal dunia, lima akibat kecelakaan, satu bayi yang masih selamat, empat kecelakaan tersebut meninggal dunia. Dan kejadian tersebut saat dam truk meluncur dari arah Lego menuju ke Kota Tangerang dalam rangka ada angkutan yang terjadi di situ. Sehingga tabrakan menghindari angkut yang nyelip. Sopir tersebut SE kaget. Sehingga mengakibatkan oleng dan asnya patah untuk akhirnya muatannya jatuh ke penumpang tersebut. Dan kendaraan itu mengakibatkan muatannya menimpa mobil tersebut. Baik, jadi bukan karena pengemudi tersebut mengantuk ya, Pak? Tidak, pengemudi tersebut tidak ada. Mengantuknya tidak ada. Baik, apakah memang ada kelebihan muatan dari truk tersebut atau kelebihan dimensi seperti itu, Pak? Kalau masalah kelebih muatan dan tidak mungkin saya tidak ahlinya lah untuk menjawab itu. Yang jelas akibat kecelakaan tersebut muatan itu jatuh ke kendaraan yang dinaiki grep tersebut. Sehingga mengibatkan meninggal dunia. Masalah kelebihan dan tidak itu saya tidak bisa menjawabnya. Karena saya juga tidak tahu itu berapa muatannya kira-kira dan jumlahnya berapa beratnya. Demikian, Pak. Pak, sebelumnya sopir mengaku, mengantuk begitu saat mengebudikan kendaraannya. Berdasarkan pendidikan sejauh ini, apa keterangan yang bisa didapat dari sopir truk tersebut, Pak? Apa yang, bagaimana kecelakaan ini bisa akhirnya terjadi? Ya, makasih. Sebelumnya kami juga mendapat informasi bahwa sopir itu menggunakan narkoba, menggunakan miras. Hasil tes urin segala macam yang kita laksanakan, itu bahwa sopir tersebut tidak ada untuk positif miras ataupun positif narkoba. Semuanya hasilnya negatif. Baik, sejauh ini penyebab akhirnya ditetapkannya sopir tersebut sebagai tersangka adalah karena menyebabkan kematian empat orang itu, Pak. Maksudnya tidak ada human error ataupun kesalahan ataupun ketidaklaikan dari kendaraan itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Apakah tersangka hanya akan ada satu, Pak, atau juga akan menyasar juga perusahaan dari ekspedisi truk tersebut? Saat ini yang menjadikan tersangka adalah sopir tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya kira yang bertanggung jawab saat kegiatan itu, sopir kendaraan itu. Karena sopir itu menghindari sebenarnya, menghindari adanya jam lewat untuk ke Tangerang. Kita sudah mengatur dari perda Kabupaten Tangerang antara jam 22, jam 10 sampai jam 6. Nah, mungkin dilihat karena masih belum ada petugas, karena itu waktu pagi-pagi jam 5.20, nah, sopir itu agak fokus untuk mempercepat nyampe ke tujuan yang ada di wilayah bandara. Tapi sebenarnya tidak melanggar jam operasional ya, Pak, ya, truk ini melintas? Melanggarnya itu antara jam 22.00 sampai jam 06.00. Kecelakaannya terjadi pukul berapa, Pak, tepatnya? Kecelakaan terjadi pada tepatnya pukul 5.20. Oke, berarti secara jam pembatasan jam operasional? Secara imam bunjol. Baik, secara pembatasan jam operasional, sang sopir ini tidak melanggar ya, Pak, ya? Dia melanggar karena memang berkecepatan tinggi ya, Pak, ya? Betul, betul, betul. Apakah pemilik dari perusahaan ekspedisi juga sudah dimintai keterangan, Pak? Rencana nanti akan kita periksa juga, kita minta keterangannya. Baik, berdasarkan hasil investigasi? Mungkin kita panggil, nanti kita panggil. Kita dalemin sopirnya dulu. Kenapa, Pak? Baik, berdasarkan hasil investigasi diketahui pada saat truk berusaha untuk menyalip, kemudian membanting setir menyebabkan asroda patah. Apakah memang kondisi asroda tersebut masih layak atau memang kemudian terjadi kecelakaan dan kemudian patah, Pak? Dari uji kelayakan, sebenarnya tidak ada kendala untuk kendaraannya itu. Jadi, kemarin juga sudah di uji kelayakan, tidak ada kendala. Rekan kita juga dari dinas perhubungan juga menguji kendaraan tersebut dan tidak ada masalah. Nah, sebenarnya mungkin saat kejadian laka-laka kalau kita bisa bayangkan bahwa karena di situ kondisi jalan itu sangat sempit di daerah situ. Sangat sempit dan arus memang agak padat, jam-jam segitu padat. Dikarenakan banyak orang yang bepergian ataupun kegiatan keluar dari tol, sehingga dibutuhkan untuk saling hormat-menghormati antara semua pengguna jalan. Kalau kita tidak saling menghormat-menghormati di daerah situ, Imam Bojol itu mungkin berakibatnya ya memang kepadatannya luar biasa saat pagi-pagi tersebut. Baik, Bapak tadi mengatakan bahwa pada saat menyalip ada angkutan kota yang berhenti ya, Pak ya? Nah, apakah juga meminta keterangan dari sopir angkutan kota tersebut, Pak? Tidak, tidak. Angkutan yang mencoba untuk mendahului, bukan berhenti. Angkutan angkut yang mencoba mendahului, jadi sopir tersebut agak kaget melihat itu. Sehingga dia mencoba untuk membanting setirnya. Oke, apakah juga dimintai keterangan, Pak, sopir angkutan kota tersebut? Saat ini tidak, tidak dimintai keterangan. Karena tidak ada lecet atau gimana untuk masalah tersebut. Jadi hanya kaget saja, tidak ada gesekan ataupun tabrakan dengan angkut tersebut. Baik, terima kasih. Bapak AKBP, Juang Andi, Kasat Lantas, Pores Metro, Tangerang telah bergabung bersama kami. Bapak AKBP, Juang Andi, Kasat Lantas, Pores Metro, Tangerang, 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 Tangerang.